Brio RS ini sudah proyektor dengan led DRL, persis ke punyaan mobil RS versi awal, grillnya juga black glossy, dengan emblem RS, dan juga desain bumpernya, sebenarnya mirip ke punyaan Brio Satya, hanya headlamp dan grill yang berbeda ada emblem RS nya, kita lihat ke ruang mesin, jadi ini dia, biarpun varian manual sudah ada ABS nya, dan mesinnya ini 1500cc, IV-TEC 4 silinder, 1200cc, persis ke punyaan Brio Satya, karena Brio 1300cc sudah discontinue, ini dia belum dicap, masih warna dasar, begitu juga untuk ruang mesin, dia masih warna dasar, belum dicap dan belum ada peredam, wiper sudah 2, nah ini kerennya mobilio RS ini, pelaknya dia sudah ring 15 inci, dengan motif kipas 2 ton, bannya Briston Potenza, Paul Philburn 1855 R15, selain led juga sudah di spion, spionnya mirip ke punyaan Honda Jazz, handle juga sudah model tarik, di interior juga dia kerennya full black, ini belum ada high adjuster sayangnya, tapi ini bonusan dari dealer, dia kulitnya aslinya masih fabric, di door trim, ini bisa kita lihat dia, sudah ada electric retrackable mirror, electric mirror, door lock, window lock, auto hanya pada sisi driver, dan ini full black, mirip ke punyaan mobilio RS, ada door pocket, dan cup holder, serta speaker, kita lihat ke speedo, ini mirip ke punyaan mobilio RS, fast lift pertama, yang tidak support BRV, jadi dia ringnya warna merah, dia safety nya dual SRS airbag, ini juga ada audio steering switch, ini brio satya, tapi sekarang juga sudah ada yang tipe E, audionya tapi dia sudah monitor, kalau brio satya masih double din biasa, ini finishing nya black glossy, tombol hazard, dan AC nya sudah digital, tapi saya belum ada knob open close air, seperti di BRV, dan belum auto climate, seperti mobilio RS, sudah ada laci penyimpanan di bawah, ada power outlet, nah ini transmisi manual, 5 speed, ini ada cup holder 2, park brake biasa, sini ada cup holder, nah ini full black, dia disini motifnya karbon, jadi kelihatan mengangkat kualitas plastiknya, walaupun sebenarnya kualitas sama aja, tapi karena full black, jadi terlihat lebih bagus, laci, belum soft opening, dashboard door trim juga masih full plastik, cuma ada ini, tuas diberi finishing warna silver, dan ada cup holder door pocket, di pintu serta speaker, dia kerennya ini, mobilio RS ini, platformnya full black, jadi kayak mobil-mobil mewah mercy, hand grip tepis yang masih model fix, seat belt juga belum ada high adjuster, dan headrest masih model fix, belum adjustable naik turun, disini juga ada vanity mirror, disana visor si penumpang depan, dan juga vanity mirror disisi driver, wiper, spion tengah sudah di naik view, wiper juga disini sudah intermittent, headlamp dia menyatu dengan saklar fog lamp, dan ini pengaturannya sudah tilt, walaupun belum teleskopik, ini ada laci penyimpanan, tapi dia masih belum ada start stop button, dan vehicle stability control, ini ada tuas pembuka kap mesin, kita lihat ke belakang, nah ini, ini untuk membuka bagasi, harus dari sini, karena tidak ada handle nya, thank you untuk tuas untuk tanky bensin, tapi sayangnya dia antenanya masih model tarik, kayak mobil-mobil komersil, belum short pull atau sharp fin, tapi sudah di blackout pillar, walaupun blackout pillar nya nanggung, atasnya masih sewarna bodi, jadi tidak full blackout pillar, saya cukup bingung kenapa nanggung gitu, kalau di belakang, ini yang standar sih, sebenarnya tidak terlalu sempit, tapi tidak terlalu lega juga, ini karena sudah dikasih bonus jokulit dari dealer, sudah ada seat pick pocket, di belakang juga masih full plastik di door trim, dia ada tuas for window, sayangnya belum ada cup holder maupun door pocket, ini juga masih ada tonjolan, walaupun ini penggerak roda depan, ini tadi plafonnya yang cantik ini, warna full black, ada lampu baca juga di tengah, hand grip di belakang, ada model fix, seat belt juga, chrome ya standar lah, tidak sempit-sempit banget sih, lumayan lah, tadi itu posisi njuta saya, tinggi 178, ini tadi, belum ada door pocket, cup holder, sudah ada chair lock, tapi di sini, nah ini motifnya baru nih, walaupun desain overallnya masih mirip, masih bau lam juga, tapi di facelift ini modelnya baru, stop lampnya, ada emblem RS, dan bagusnya, varian RS, dia diberi garnish sewarna body, jadi seolah-olah bagasi belakang gak full kaca, dia ada garnishnya sewarna body, ada rear upper spoiler, high mount stop lamp, rear wiper, dan ini tadi, dia gak ada handle, jadi harus ditongkel dari dalam, malah untuk muka bagasi, ini masih full kaca, ini bagasinya lumayan dalam nih, walaupun lebarnya terbatas ya, tapi dia lumayan dalam, masuk ke bawah ini lumayan dalam, jadi gak kecil-kecil amat, gak kayak keliatan dari luar, tapi sayangnya dia, headrest belakang juga masih fix, belum aja stable, dan ini pelipatannya belum bisa 50-50, masih full, ini di belakang, udah ada sensor parkir 2 titik, sayangnya desain bumper belakangnya, gak dirubah, di versi facelift ini, masih sama kayak sebelumnya, ini tadi, saya cukup bingung kenapa nanggung, ini bom backup pilar, dan ini yang varian manual ini, harganya 165 juta, berbeda 10 juta dengan varian CVT-nya, karena ini tidak masuk kategori LCGC, jadi tidak dapat subsidi keringan pajak dari pemerintah, padahal mesinnya cuma sama aja, dengan Brio Satya, tapi dia disini ada tuning suspensi, selain velg lebih besar, ini, jadi,